Berawal dari cekcok dengan wanita idaman lain, suaminya melalui pesan singkat WhatsApp seorang ibu hamil 7 bulan terkena pukulan dari sahabat Wil yang berprofesi sebagai pemandu lagu. Korban mengalami luka sobek di bagian bibir. Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo mengamankan seorang pemandu lagu di salah satu tempat karaoke di Ponorogo. Pelaku berinisial F warga seragian tersebut diketahui melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita yang sedang hamil berinisial E warga perumahan Okas Kelurahan Jiglong, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Hal itu dipicu tidak terima, korban melabrak teman seprofesinya sebagai pemandu lagu di salah satu tempat karaoke di Ponorogo. Kanit Pidum Satres Krim Polres Ponorogo, Ibda Guling Sunaka mengatakan Kejadian bermula dari korban mengetahui hubungan teman pelaku dengan suami korban. Pada hari Rabu dini hari, pelaku bersama temannya datang ke rumah dan memukul korban hingga mengalami luka robek di bagian bibir. Terjadi tindak-tindak tersebut yaitu di rumah korban, di mana sebelumnya tersangka ini membantu rekannya, salah satu rekannya yang berinisial D, di mana rekannya ini mempunyai permasalahan pribadi antara korban, yaitu ada temannya tersangka ada hubungan asmara dengan suami dari korban. Kemudian terjadilah pertengkaran, setelah itu terjadi bidak-bidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka F. Sementara dari hasil visum sementara yang kita mintakan ke medis, ke tim kesehatan, ini ada luka di bagian bibir, kurang lebih ada luka robek karena benturan benda tumpul. Pelaku dikenai pasal 351 ayat 1, subsidir pasal 352 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara.